Hai hai, selamat datang di channel Screen Lover. Pada kesempatan kali ini, Screen Lover akan merekomendasikan 15 film romantis asal Hollywood yang akan menguras emosi dan air mata kalian. Oh iya, Screen Lover juga telah merekomendasikan drama Turki dan drama Korea terbaik dan paling populer di video sebelumnya ya. Satu, One Day Film ini mengisahkan tentang dua orang yang tidak begitu saling mengenal, yaitu Dexter dan Emma yang menghabiskan waktu bersama di hari kelulusan. Sejak hari itu, mereka sepakat untuk tetap berteman di tahun-tahun berikutnya. Banyak hal yang mereka alami, banyak suka dan duka yang mereka rasakan. Persahabatan mereka terus tumbuh sampai 20 tahun berlalu dan akhirnya mereka menyadari bahwa mereka selalu saling membutuhkan satu sama lain. Tak sadar, mereka sebenarnya telah saling mencintai untuk waktu yang lama. Singkat cerita, keduanya pun akhirnya mengakui perasaan masing-masing dan memutuskan untuk menikah. Kehidupan penikahan bahagia yang dirasakan oleh Emma dan Dexter ternyata tidaklah berlangsung lama. Suatu insiden memisahkan mereka berdua. 2. Right and Prejudice Film ini berlatar belakang sekitar pada akhir abad ke-18 di mana kelas sosial masih merupakan suatu hal yang penting di zaman tersebut. Film ini fokus menyoroti hubungan romansa antara Elizabeth Bennet dan si misterius Mr. Darcy. Diceritakan saat pertemuan pertama timbul rasa benci di dalam diri Elizabeth karena sifat Darcy yang sombong dan tidak ramah. Namun, seiring berjalannya waktu, justru rasa cinta timbul di dalam diri Darcy kepada Elizabeth. Sayangnya, kisah cinta yang terjadi di antara mereka yang memiliki status sosial yang berbeda harus berhadapan dengan berbagai konflik. Hubungan keduanya rumit dan dilematis karena harus memilih antara kebanggaan dan perasaan cinta. Elizabeth demi sedar sih harus melalui serangkaian cobaan dan kesengsaraan sebelum dapat mengakui cinta satu sama lain. Film ini menjadi momen bersinarnya Kerax Knightley. Ia berhasil masuk ke berbagai nominasi di sejumlah penghargaan film termasuk Academy Awards berkat perannya yang dinilai brilian. Di posisi ketiga diisi oleh film The Notebook. Film ini diadaptasi dari novel karya Nicholas Park dengan judul yang sama bercerita tentang hubungan asmara antara Noah dan Ellie yang saling jatuh cinta pada musim panas di Carolina Utara. Namun, kisah asmara tersebut ditentang oleh keluarga Ellie. Mereka beranggapan bahwa Noah sama sekali tidak pantas untuk menjadi pedamping dari Ellie. Karena Ellie berasal dari keluarga kaya raya, sedangkan Noah berasal dari keluarga miskin yang bekerja sebagai tukang kayu. Namun, Noah dan Ellie tidak ingin menyerah begitu saja. Mereka ingin membuktikan bahwa cinta yang mereka miliki adalah sesuatu yang tidak bisa dihalangi oleh apapun, termasuk perbedaan serata sosial sekalipun. Hingga suatu peristiwa memisahkan mereka berdua dan sebuah buku catatan akan mempertemukan mereka kembali bertahun-tahun kemudian. Dibintangi oleh Rian Gosling dan Rachel McAdam, film ini banyak mendapat penghargaan dari berbagai ajang bergensi dan memiliki rating 7,8 dari situs IMDB. Keempat, Love, Rosie. Film ini menceritakan kisah persahabatan yang terjalin antara Alex dan Rosie semenjak mereka berusia 5 tahun. Ketika menginjak usia dewasa, Alex dan Rosie semakin dekat bahkan keduanya saling mendukung untuk mengejar mimpi masing-masing. Tanpa disadari, muncullah perasaan terpendam di antara mereka berdua. Namun, keduanya enggan mengungkapkan satu sama lain hanya diam-diam menyimpan rasa. Beberapa bulan kemudian, Alex dan Rosie mendapat beasiswa bersekolah ke Amerika Serikat. Mereka berencana berangkat bersama. Namun, rencana itu buyar saat Rosie menunda keberangkatannya karena suatu tragedi yang ia rahasiakan dari Alex. Alex yang sudah bersiap untuk berangkat merasa kecewa karena Rosie menunda keberangkatannya tanpa alasannya jelas. Untuk menenangkan Alex, Rosie pemberjanji akan segera menyusul Alex. Tetapi, janji itu tidak pernah dipenuhinya. Bertahun-tahun kemudian, membawa kisah Rosie dan Alex menjadi penuh drama dan menguras emosi. Lantas, apakah Rosie dan Alex masih memiliki kesempatan untuk bersama ataukah mereka berakhir dengan pasangan masing-masing? 5. Dear John Film ini menceritakan kisah cinta antara John dan Savannah yang bertemu di liburan musim panas. Setelah pertemuan tersebut, hubungan mereka semakin dekat. Namun, setelah dua minggu, Jones yang merupakan pasukan khusus Amerika Serikat harus pergi meninggalkan Savannah ke medan perang. Mereka pun sepakat saling berkirim surat untuk mengobati rasa rindu. Savannah rela menunggu John untuk menyelesaikan tugasnya. Jones juga berjanji akan segera pulang dan menikahi Savannah. Namun, suatu peristiwa besar mengubah dunia dan cinta mereka. Peristiwa tersebut membuat John tak bisa pulang dengan cepat. Bertahun-tahun menanti tanpa arah yang jelas akhirnya membuat Savannah menyerah. Ia pun berhenti mengirim surat untuk kekasihnya tersebut. Hubungan mereka berakhir begitu saja. Hingga beberapa tahun kemudian, mereka kembali bertemu di waktu dan keadaan yang berbeda, tapi tetap dengan perasaan yang sama. 6. The Fong Film ini mengisahkan tentang sepasang suami istri yang hidup bahagia bernama Leo dan Pete Colleen. Beberapa hari setelah menikah, mereka berdua mengalami kecelakaan mobil. Setelah kecelakaan, mereka berdua dirawat di rumah sakit. Ketika Pete terbangun, ia tidak lagi mengenali Leo sebagai suaminya atau mengingat bagaimana mereka menikah. Menurut dokter, Pete mengalami cedera otak parah sehingga memorinya selama 5 tahun terakhir menghilang. Berhari-hari, ia mencari tahu mengenangi pernikahannya dengan Leo namun ia tidak mengingat apapun. Pete justru ingat dengan keluarga dan mantan tunangannya setelah sekian lama memutuskan hubungan dengan mereka. Leo pun berusaha keras agar Pete bisa mengingat dan mencintainya lagi. Namun, hal ini tidak mudah karena Leo harus menghadapi tantangan dari ayah Pete yang menginginkan putrinya kembali ke rumah mereka. Serta mantan tunangan Pete, Jeremy, yang memanfaatkan kondisi ini untuk merebut kembali hati istri tercintanya. Terinspirasi dari kisah nyata, film ini meraih kesuksesan di Bob Office dan menjadikannya sebagai filo romantis dengan keuntungan tertinggi ketujuh sepanjang masa. Film ini menceritakan Anna Brady yang melakukan perjalanan ke Irlandia untuk melamar pacarnya bertepatan di tahun kabisat. Karena menurut kepercayaan di Irlandia, seorang lelaki yang diminta menikah pada hari kabisat tidak boleh menolak lamaran tersebut. Sayangnya, penerbangannya ke Irlandia harus dialihkan ke Wales karena terjadi badai. Untuk memburuk waktu, Anna kemudian menyewa seorang pemilik penginapan yang kasar namun menawan bernama Deklan untuk mengantarnya. Meski semula Deklan menolak, ia pemenerima lantaran Anna menawarkan bayaran yang menggiurkan. Sepanjang perjalanan menuju Irlandia, Anna dan Deklan menemukan diri mereka dalam berbagai situasi lucu dan canggung. Kepribadian mereka yang bentrok dan petengkaran terus-menerus menciptakan dinamika yang penuh dengan ejekan-ejekan lucu. Selepas dari segala perbedaan, mereka secara bertahap menumbuhkan koneksi dan menjadi lebih dekat satu sama lain. Tanpa disadari, mulai tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Lantas, akankah Anna tetap menjalankan rencana awalnya untuk melamar sang kekasih atau malah terjebak dengan kenyamanan yang ditawarkan oleh Deklan? 8. The Longest Ride Film adaptasi novel karya Nicholas Park ini mengisahkan tentang Luke, seorang mantan juara rodeo yang mencoba untuk kembali menjadi juara. Di sisi lain, ada Sofia yang merupakan seorang mahasiswi yang mencoba memulai pekerjaan yang sudah dia impikan di New York. Mereka berdua bertemu ketika Luke mengikuti sebuah acara rodeo. Dengan cepat, mereka pun saling jatuh cinta. Suatu hari, saat sedang berlomba, Luke terlempar dari banteng yang ia tunggangi. Dokter yang merawat Luke sudah tidak memberinya izin untuk melakukan rodeo atau akan ada hal fatal yang terjadi. Luke yang merasa hidupnya hanya untuk rodeo tetap ingin melakukan hal tersebut dengan berbagai cara. Sofia yang khawatir, melarang Luke untuk kembali ke rodeo dan membuat mereka berdua sering bertengkar. Ketika percikan asmara, Luke dan Sofia telah memudar seantar jalur karir mereka berbeda, kemudian seorang pria tua bernama Ira mencoba menunjukkan kepada mereka bagaimana menyelesaikan masalah dalam suatu hubungan. Mencakup generasi dan dua kisah cinta yang saling terkait, The Land of the Sright memperklarasi tantangan tak terbatas dari cinta abadi. The Best of Me merupakan sebuah film yang menceritakan kisah romantis antara Dawson Cole dan Amanda Collier. Dua sejoli ini adalah mantan kekasih saat SMA dan bersatu kembali setelah terpisah selama 20 tahun. Menerapkan alur maju mundur bercerita dimulai ketika Dawson dewasa menerima kabar bahwa ayah angkat sekaligus teman dekatnya yang bernama Thug meninggal dunia. Setelah 20 tahun, Dawson pun pulang untuk pertama kalinya demi memenuhi keinginan terakhir ayah angkatnya. Di sisi lain, Amanda Collier yang sudah menikah juga mendapat kabar duka tersebut. Dawson dan Amanda akhirnya dipertemukan kembali di upacara tersebut. Dulu, hubungan Dawson dan Amanda berakhir karena perbedaan status sosial. Amanda berasal dari keluarga kaya sementara Dawson tumbuh besar di keluarga yang berantakan. Oleh karena itu, perasaan di antara keduanya belumlah selesai. Berusaha menuntaskan konflik masa lalu, Dawson dan Amanda justru tersadar bahwa perasaan terhadap satu sama lain belum sepenuhnya hilang. Sayangnya, tidak semudah itu bagi mereka untuk kembali bersatu. Terlebih, Amanda masih terikat hubungan pernikahan dengan Frank suaminya. Lalalen mengisahkan tentang Mia dan Sebastian yang sedang fokus untuk mengejar impian masing-masing di kota Los Angeles. Mia terobsesi untuk menjadi aktris populer. Bahkan ia memutuskan untuk putus kuliah demi bisa mengikuti audisi. Sayangnya, setiap audisi yang dia ikuti tak pernah berhasil. Sedangkan Sebastian adalah pianis yang bekerja di sebuah cafe. Ia sangat mencintai jazz tradisional dan berkeinginan untuk memiliki klub jazznya sendiri. Sebastian dan Mia kemudian bertemu dalam suatu momen yang tak terduga, namun juga tak terlupakan. Semenjak itu, mereka sering menghabiskan waktu bersama hingga lambat laun keduanya saling jatuh cinta. Dua sejoli ini kemudian menjalin hubungan asmara dengan tekad dapat saling mendukung karir masing-masing. Tetapi mereka berdua sadar ini bukanlah hal yang mudah karena untuk menjadi artis dan musisi membutuhkan waktu yang cukup panjang dan melelahkan. Hingga pada akhirnya, Sebastian dan Mia mulai saling terpisah saat Sebastian sibuk dengan turbennya dan Mia mendapatkan kesempatan untuk membintangi sebuah film di Paris. Lalu bagaimanakah nasib hubungan Mia dan Sebastian? Apakah mereka bisa menggapai mimpi bersama atau nyusul harus rela untuk saling melepaskan? The Fall in Austar mengisahkan tentang Hazel Grace, seorang gadis yang menderita kanker tiroid akut. Depresi karena penyakit yang ia derita, sang ibu akhirnya memaksa Hazel untuk menghadiri kelompok dukungan pasien kanker. Di sanalah Hazel bertemu dengan Agastus Wator, seorang rumaja yang kehilangan satu kakinya karena kanker tulang. Agastus yang tampan baik dan selalu membawa energi yang positif membuat Hazel jatuh cinta kepadanya. Begitu juga sebaliknya Agastus juga mencintai Hazel. Keadaan Hazel yang parah membuat dirinya tidak percaya diri untuk mencintai Agustus. Namun pria tampan ini tetap berusaha untuk membuat Hazel semakin jatuh cinta dengan dirinya. Agastus selalu membuat kejutan-kejutan di setiap pertemuannya dengan Hazel. Hingga akhirnya mereka berdua meresmikan hubungan mereka di tengah penyakit mereka yang sangat parah. Hazel dan Agustus berusaha untuk membahagiakan satu sama lain sehingga membuat hari-hari mereka lebih bersemangat. Lalu apakah pasangan ini akan sembuh dari penyakit mereka dan hidup bahagia bersama? Atau salah satu dari mereka akan pergi meninggalkan yang lainnya? Me Before You berkisah tentang Luisa yang merupakan seorang wanita muda yang ceria dan bersemangat dan Will Trenor yang merupakan seorang pria kaya yang gagah dan sukses. Tapi Will mengalami depresi dan trauma yang berat setelah mengalami kecelakaan dan membuat ia menjadi lumpuh. Ia merasa dirinya telayah hidup setelah mengalami kecelakaan tersebut. Namun Will kemudian bertemu dengan Luisa yang dipekerjakan untuk merawatnya. Dari situlah kehidupan Will mulai berubah. Pada awalnya Luisa harus menghadapi sifat Will yang benar-benar dingin, kasar, dan sarkas. Hal ini sempat membuat Luisa kesal namun perlahan ia mulai menyadari latar belakang Will dan mulai memakluminya. Luisa kemudian berusaha untuk membuat Will merasa bahagia dan menunjukkan bahwa hidup masih memiliki arti meskipun ia harus hidup dengan kondisi yang sulit. Luisa bahkan merencanakan sejumlah pertolongan epik untuk mereka nikmati bersama-sama. Will yang sudah menyerah terhadap kehidupannya ternyata masih memiliki kehangatan dan simpati dalam hatinya. Ia pun mulai bersedia untuk terbuka dan menjadi lebih komunikatif dengan Luisa. Mereka pun mulai berbagi banyak hal menyenangkan bersama melakukan hal-hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya hingga pada akhirnya keduanya mulai mengembangkan hubungan yang erat. Posisi ke-13 diisi oleh film dengan judul 500 Day of Summer. Dengan alur yang maju mundur film ini menceritakan kisah manis tentang jalinan asmara selama 500 hari antara Tom Henson dan seorang wanita bernama Summer Finn. Dari awal yang biasa saja sampai dia kehilangan arah karena ditinggalkan oleh gadis yang dalam pikirannya sangat sulit ditebak. Keduanya berkenalan saat sama-sama bekerja di sebuah kantor penulisan kartu ucapan. Tom sudah menyukai Summer sejak pertemuan pertama mereka. Walaupun awalnya hanya iseng, Tom malah benar-benar kepincut pada Summer. Apalagi setelah mengetahui bahwa mereka memiliki selera yang sama, baik dalam musik maupun ketertarikan lainnya. Beberapa hari kemudian Summer tiba-tiba mencium Tom di kantor. Sejak saat itu, hubungan keduanya pun semakin dekat dan mereka sering berkencang. Sayangnya Summer tak kunjung memberi Tom kepastian akan hubungan mereka. Tom berekspetasi bahwa hubungan dia dan Summer akan serius dan menikah lalu punya anak. Tetapi Summer malah sebaliknya. Ia menganggap Tom hanya sebagai teman walaupun ia sendiri senang menghabiskan waktu bersama Tom. Hubungan mereka pun mulai retak saat Tom menyadari mengenai perasaan Summer yang mulai bosan dan menggantungkan hubungan mereka tanpa tujuan yang jelas. Film The Choice mengisahkan tentang sepasang pemuda yang bernama Travis Parker dan Gabby Holland. Travis adalah seorang pemuda yang memiliki kehidupan yang menyenangkan dengan pekerjaan yang mapan. Sayangnya ia tidak mempercayai keberadaan cinta dalam kehidupannya. Sedangkan Gabby adalah seorang mahasiswa ketektoran yang tengah berlibur bersama keluarga. Ia menyebabilah yang bersebelahan dengan rumah yang ditempati Travis. Pertemuan pertama mereka langsung membuat Travis jatuh cinta hingga mampu menghilangkan segala ketidakpercayaannya akan cinta. Travis kemudian terang-terangan menunjukkan rasa ketetarikannya kepada Gabby. Namun Gabby tak menanggapi ia justru sering merasa terganggu akibat pesta yang sering diadakan oleh Travis bersama teman-temannya. Akan tetapi Travis pantang menyerah ia terus berusaha untuk menjadi tetangga yang baik dan juga berusaha untuk mendapatkan cinta dari Gabby hingga akhirnya ia berhasil membuat Gabby lulu dan mulai membuka hatinya. Sayangnya hubungan serius Travis dan Gabby harus menghadapi tantangan tersulit pasalnya baik Travis maupun Gabby sama-sama memiliki kekasih hati. Memiliki alur cerita yang sulit ditebak film The Choice ini dijamin sukses membuat siapapun yang menontonnya menjadi berkaca-kaca. Di posisi terakhir ditempati oleh film dengan judul The Last Song film ini menceritakan kerumitan hidup seorang remaja bernama Veronica Ronnie Miller yang diperankan oleh Miley Cyrus. Dulunya Ronnie adalah seorang pianis berprestasi namun perceraian kedua orang tua serta kepergian ayahnya untuk hidup terpisah di luar kota membuat ia kecewa dan memutuskan untuk tidak menyentuh piano lagi. Sampai suatu hari sang ibu mengajak Ronnie untuk menghabiskan liburan musim panas bersama sang ayah. Jelas saja hal ini menjadi lebih terasa bagaikan sebuah hukuman bagi Ronnie. Perang dinginnya dengan sang ayah tak membuat keadaan menjadi lebih baik. Hingga akhirnya Ronnie bertemu dengan Will Blackley yang diperankan oleh Liam Hensworth seorang pemuda tampan yang cukup populer di kalangan gadis-gadis di wilayah tersebut. Temuan Ronnie dengan Will mengubah segalanya. Ronnie mulai menyadari bahwa Will adalah sosok pria yang berbeda dari yang lainnya. Seiring hubungannya dengan Will yang makin erat hubungan Ronnie dan ayahnya pun semakin membaik. Will menjadi penengah yang baik akan hubungan Ronnie dengan ayahnya. Namun permasalahan ternyata tidak lantas berhenti begitu saja. Hubungan Ronnie dan Will yang merupakan anak dari keluarga terpandang ternyata tidak direstui kedua orang tuanya. Nah teman-teman itulah 15 rekomendasi filoromantis asal Hollywood yang layak masuk ke list tontonan kalian. Jika kalian butuh rekomendasi drama Turki dan drama Korea silahkan berkunjung ke channel Screen Lover ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya.